Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tokoh saya mewakili Mas Rangga Oke kita mulai Dulu saya pernah tinggal di rumah bekas peninggalan kolonial Belanda Pengalaman horror ini termasuk salah satu pengalaman yang tidak akan saya lupakan Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Jadi waktu itu ayah saya ingin merenovasi rumah Tentunya rumah bekas kolonial Belanda ini ya Karena memang di beberapa titik di bagian rumah saya ini butuh perbaikan Renovasi rumah ini Ayah saya memanggil Lima orang tukang bangunan Dan dari lima orang tersebut Ada salah satu yang memang peka dengan hal-hal Yang berbau goib Sebutlah dengan nama Kang Tono Kang Tono ini selalu mengajak rekan tukang bangunannya yang lain Untuk berdoa terlebih dahulu Sebelum dan setelah mengerjakan Bagian rumah saya yang harus direnovasi Karena Kang Tono ini paham betul Rumah ini bekas peninggalan Belanda Ini seperti apa Beliau Bisa melihat ada beberapa mahluk goib Yang bisa dikatakan jahil Singkat cerita Di hari ketiga Atau hari terakhir Merenovasi rumah saya Dan Alhamdulillah Tidak Tidak ada Peristiwa yang aneh Sebelum lima tukang bangunan ini Termasuk Kang Tono pulang Ayah saya meminta Kepada Kang Tono Untuk menebang Sebuah pohon Sebuah pohon melimbing wuluh Yang tingginya kurang lebih 3 meter Dan buah Melimbing wuluh ini Banyak sekali Sampai tetangga saya sering minta buah Ya untuk campuran sayur asam Pohon ini berada di samping rumah saya Atau lengkong Karena lengkong ini bakal dijadikan kandang ayam Oleh ayah saya Nah pada saat Kang Tono Melihat pohon Melimbing wuluh ini Kang Tono Unggan Dengan wajah yang tampak ragu Dan sedikit ketakutan Hal ini membuat saya dan rekan Sama tukang bangunan yang lain Heran dan bertanya Karena Ayah dan rekan tukang bangunan yang lain Ini mengenal Kang Tono sebagai yang Berani menghadapi hal-hal yang berbau goib Ayah saya menanyakan Alasan Kang Tono Kenapa beliau ini tidak Mau dan menggelengkan kepala Kemudian Setelah seorang tukang bangunan yang lain Sebut saja namanya Mas Budi Ini mengajukan diri Untuk memotong pohon tersebut Kang Tono ini Memperingatkan Mas Budi Agar tidak memotong pohon tersebut Dan Kang Tono ini memberikan Saran kepada ayah saya Untuk mencarikan orang yang Paham dengan dunia goib Untuk memotong pohon tersebut Mas Budi Dengan berani dan tidak menghiraukan Peringatan dari Kang Tono Mulai menebas pohon Melinggung wuluh tersebut Tepat di tebasan yang sudah Tinggal sedikit lagi Pohon ini akan tumbang Hal yang diluar dugaan Dan nalar pun terjadi Di depan mata saya dan Di depan mata ayah saya dan saya Juga Kang Tono Serta tukang Bangunan yang lain Mas Budi ini seperti Dihempaskan oleh Tenaga yang sangat kuat Oleh sesuatu yang Saya sendiri pun tidak Tahu Mas Budi ini terjungkel Sampai 5 meter Dari pohon blimbing Tersebut Setelah dihempaskan Mas Budi ini Merintih kesakitan Dan memegangi bagian Dada sebelah kanan Ternyata Hatshul Ronson Setelah Dibawa oleh Ayah saya dan Kang Tono Ke rumah sakit Bagian di dada sebelah kanan Ini Ada Tiga tulang rusuk Dan tangan kanan Mas Budi yang patah Ayah Saya Kang Tono dan rekan yang lain Ini dibuat bingung Dan bertanya Kenapa bisa sampai Seperti itu Dan Siapa yang melakukan Padahal Posisi ayah Beserta yang lainnya Termasuk saya Berada Di sebelah kiri Mas Budi Ayah saya Menanyakan hal tersebut Kepada Kang Tono Tapi kenapa Kang Tono ini Enggak menjawab Dan Menyarankan Ayah saya Untuk Mendatangkan Orang yang memang Memahami Hal goib Ya mungkin Seorang pintar Kemudian Orang pintar tersebut Ini Masih Ada di Sekitaran Rumah kami Sebutlah Namanya dengan Bah Brewok Bah Brewok Ini adalah Seorang Murid Atau santri Dari Kiai yang terkenal Dari Pulau Madura Maka tidak heran Banyak warga Dari tempat Ataupun Luar kampung saya Ini berobat Kepada beliau Terutama Penyakit Non medis Sehari Setelah Kejadian Di luar logika Itu Bah Brewok Pun datang Dan Ayah pun Mengantarkan Bah Brewok Ini ke Pohon Belimbing Wulu Yang Kemarin Mas Budi Ini jatuh Ya memang Aneh Dan tidak bisa Diterima dengan Akal sehat Pohon yang Harusnya sudah Rubuh Karena Tinggal Dua kali Tebasan Ini Seolah-olah Pohon Tersebut Tidak Ditebang Alias Masih Kokoh Berdiri Bah Brewok Menuturkan Bahwa Pohon Belimbing Wulu Ini adalah Rumah Dari Sesosok Makhluk Gue Perwujudannya Ini Seperti Nenek-nenek Yang membawa Tongkat Ya mungkin Seperti Mak Lamp Sejurus Kemudian Dengan Doa Yang Beliau Panjatkan Dan Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bah Brewok Beradu Ilmu Dan Syukurnya Bah Brewok Ini Dapat Mengalahkan Nenek-nenek Tersebut Walaupun Bah Brewok Harus Bersusah Payah Dengan Dua Kali Muntada Karena Kekuatan Nenek Itu Juga Lumayan Hebat Bah Brewok Menuturkan Kepada Ayah Saya Bahwa Mak Lampir Sudah Sejak Lama Bahkan Sebelum Bangunan Ini Ada Dia Sudah Menempati Pohon Tersebut Nenek-nenek Ini Juga Sudah Berjanji Kepada Bah Brewok Jika Ia Tidak Akan Kembali Ke Rumah Saya Ke Rumah Ayah Saya Selang Sehari Setelah Peristiwa Pertarungan Bah Brewok Dengan Sosok Goib Tersebut Bah Brewok Menemui Ayah Saya Kembali Dan Meminta Kepada Tantono Untuk Diantarkan Ke Rumah Mas Budi Yang Menjadi Korban Kegenasan Nenek-nenek Tersebut Atau Makhluk Tersebut Karena Mbah Brewok Ini Akan Melakukan Pengobatan Secara Buatin Mbah Mbah Brewok Ini Menuturkan Bahwa Walaupun Mas Budi Ini Dinyatakan Sembuh Secara Medis Namun Secara Penglihatan Batin Di Dalam Tubuh Mas Budi Ini Masih Terdapat Luka Yang Disebabkan Oleh Sosok Goib Tersebut Karena Jika Tidak Segera Diobati Efek Yang Ditimbulkan Nantinya Akan Semakin Parah Dan Akan Sangat Susah Diobati Nah Ini Juga Bisa Mengancam Nyawa Dari Mas Budi Bah Brewok Berpesan Kepada Mas Budi Ayah Dan Gang Tono Lain Kali Sebelum Melakukan Sesuatu Itu Awalilah Dengan Bacaan Basmalah Dan Mintalah Perlindungan Atas Semua Hal Yang Akan Dilakukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Setelah Mengucapkan Mengucapkan Kalimat tersebut Proses Penyumbuhan Mas Budi Pun dilakukan Ini Ceritanya Agak Panjang Kemungkinan Akan Saya Buat Bagian Part 2 Atau Part 3 Untuk Sementara Sampai Sekian Dulu Saya Banyak Terima Terima Kepada Kawan Yang Sudah Men Subscribe Channel Saya Mungkin Jika Ada Share Atau Kritik Boleh Saya Diberitahu Agar Channel Ini Semakin Bisa Berkembang Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax